Halo, hai, yipi Di sangkan song With Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany Dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman Untuk bikin poster ucapan Selamat ulang tahun untuk Indonesia kita, yang bisa kalian Posting waktu tanggal 17 Agustus 2023 Teman-teman bisa lihat dulu nih Hasil desainnya akan seperti ini Di sini, aku akan pakai Elemen Canva Pro dan juga Canva Free Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk Ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja Ke canva.com, kemudian sign up At login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman masuk ke bagian Search, di sini kita Akan cari dulu A4 Dokumen Teman-teman bisa pilih aja Yang A4 portrait ya Untuk ukurannya 210 x 297 mm Setelah teman-teman masuk ke blank page Seperti ini, langkah pertama Yang akan kita lakukan adalah Membuat dulu skenario dari Ilustrasinya kita Karena saat ini aku mau ambil Tentang ilustrasi Jadi untuk latar belakangnya Aku akan ambil dari elemen juga Teman-teman, bukan dari solid color Ataupun gradient color Teman-teman masuk dulu ke elemen Kemudian, kalian cari creator Add the 8 Monkey Portfolio Kita klik enter Teman-teman bisa klik dulu Titik 3 pada salah satu elemen Kalian klik dulu View more by the 8 monkey Portfolio Baru deh, di sini teman-teman cari Sky Clouds Ada beberapa pilihan awan Yang bisa kalian pakai Ada yang sunset Ada yang langitnya biru Dan lain-lainnya Di sini aku akan pakai Yang satu ini ya teman-teman Kemudian kita perbesar dulu Area elemennya Kita taruh di bagian tengah Kita crop terlebih dahulu Kira-kira seperti ini Jangan lupa kalian sisakan Seperempat bagian dari Desainnya teman-teman Di sini di bagian bawahnya Aku mau kasih elemen Road Teman-teman cari aja dulu Road Kita klik grafik Kalian scroll dulu Kalian cari elemen Yang bentuknya seperti ini teman-teman Di sini Kita akan crop bagian bawah Roadnya aja Bagian jalanannya aja teman-teman Kemudian kita taruh di Bagian bawah Kira-kira kita crop Seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman lihat di sini Bagian rumput-rumputnya itu Kelihatan banget Habis di crop ya teman-teman Jadi kita mau masukkan Elemen lain Supaya si rumput-rumputnya ini Nggak kelihatan kayak Habis di crop Teman-teman bisa masuk lagi ke elemen Kita cari aja Grass Water Color Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih aja Apa jenis watercolor grass Yang mau kalian pakai Di sini aku mau pakai Yang satu ini ya teman-teman Kita taruh dulu Di bagian belakangnya Kita perbesar Kemudian kita lihat See all Nah di sini aku mau Atur juga di area depannya Teman-teman Supaya si grassnya ini Punya warna yang sama Kalau kita lihat di sini Grass yang ada di belakang Sama yang di depan ini Kan nggak sama ya warnanya Tonton bisa masukin dulu Yang ini Kita taruh di bagian depan Kemudian Untuk bagian belakangnya Aku mau pakai yang ini Kita perbesar dulu Kemudian position Backwards Oke deh teman-teman Untuk elemen grassnya Sudah selesai nih Sudah sesuai dengan keinginannya aku Selanjutnya Kita akan masukkan elemen Dimana ada anak-anak Atau orang yang lagi Megang bendera Indonesia Tonton bisa cari aja Girl Holding Indonesia Flag Kita klik grafik Di sini ada beberapa Pilihan elemennya Yang bisa kalian pakai Tapi aku mau pakai Yang ini ya teman-teman Sebelum kalian ambil elemennya Kalian klik dulu Titik 3 Kemudian kalian scroll Dan See more like this Nanti kalian akan melihat Beberapa pilihan elemen Dalam bentuk lainnya Yang bisa kalian kombinasikan Sesuai keinginannya kalian Kita ambil dulu yang ini Kita taruh di sini Kemudian yang kedua Kita ambil yang ini Kita taruh di sebelahnya Kemudian yang laki-laki Kita pakai yang ini Nah kita udah pilih Tiga bagian elemennya Pertama Tonton klik dulu Elemen yang sebelah kiri Kemudian klik position Klik backward Kita buat kakinya ini Berada di belakang Rumputan yang ada Di depan ini ya teman-teman Kemudian Kita klik yang laki-lakinya Klik position Backward sebanyak Dua kali Teman-teman bisa atur aja Posisi dari elemen-elemennya Supaya lebih rapi ya Teman-teman Klik lagi position Backward Supaya dia ada di belakang Rumput-rumputannya Oke deh teman-teman Untuk elemen anak-anak kecilnya Aku rasa sudah cukup seperti ini Aku ambil tiga jenis elemen aja Supaya Tetap kelihatan hidup Tapi gak terlalu penuh banget nih Desainnya kita teman-teman Next Kalian klik satu kali lagi Pada bagian elemen Kita cari Indonesia flag Kita klik grafik Kemudian Teman-teman ambil yang ini Disini kita crop dulu Bagian bawahnya Kalau misalkan Kalian mau ganti Dengan opsi yang free Juga boleh banget ya teman-teman Kemudian kalian taruh Di bagian atasnya Kita perbesar dulu Pastikan posisinya pas Selanjutnya Kita akan masukkan text Teman-teman Kita klik dulu text Kemudian kita klik At a heading Disini kita masukin dulu Kata dirgahayu Nanti aku akan ganti Dengan efek curve Dan kita akan tumpuk Jadi tiga Dirgahayu Republik Indonesia Teman-teman bisa ganti dulu fontnya Disini aku mau pakai Font wedges Font wedges ini Keliatannya masih fun Tapi juga dia itu Bold dan tebal ya teman-teman Kita taruh di bagian atas ini Kita ganti dulu Warna colornya D2 02 02 Kemudian klik efek Disini kita kasih efek outline Untuk outline-nya Kita kasih warna putih Supaya sesuai dengan Bendera Indonesia Thickness-nya bisa kalian atur Sesuai keinginannya kalian Aku mau kasih di 135 Kemudian kita kasih curve Sedikit pada bagian Textnya Kita perbesar dulu Kita taruh di bagian Tengah Copy paste Republik Indonesia Atur posisi dari Masing-masing Textnya ya teman-teman Sesuai keinginannya kalian Nah kira-kira Seperti ini Sampai disini Sebenarnya desain kita Udah bagus banget ya teman-teman Tapi Sebagai pelengkap Aku mau kasih Satu elemen lagi Yang namanya Indonesian Waving Flex Kita masukkan yang ini Kita crop dulu Bagian atasnya sedikit Kemudian kita perbesar Kemudian kita perbesar aja Bagian Elemennya Teman-teman bisa atur aja Posisi dari Elemennya Mau seperti apa Nah kira-kira seperti ini Kita klik position Klik backward Jangan sampai bagian Waving Indonesian flagnya ini Menutupi area Elemennya kita Yang anak-anaknya ini ya Teman-teman Dan Tara Sudah deh selesai Kalau kalian udah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya Sebagai PNG Kalau kalian mau posting Di media sosial Tapi kalau kalian mau cetak Kalian bisa download Sebagai PDF print Lalu kalian download Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin poster Dirgahayu Republik Indonesia Tapi disini Pakai elemen Canva Free Dan juga Canva Pro Ya teman-teman Kalau misalkan Kalian belum punya Atau belum langganan Canva Pro Kalian bisa pilih juga Dengan elemen lainnya Yang tersedia Di Canva Free Yuk teman-teman Buat juga versinya kalian Aku tunggu hasil desainnya Teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoCanVasion Dan mention aku Di atcanyoni C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial ini Semoga bermanfaat Kalau misalkan Tonton ada request Tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis Di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Biar teman-teman Dapet informasi Kalau aku ada upload Video baru lagi Thank you Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.